Inilah logonya Denpasar kan ini Nah ini dari batu kalau ini beli ya Ini balik kantor Enggak Terima kasih telah menonton 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 Bumi Banten Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton batu pertama tahun 88 Bapak, nah kemudian ada krisis moneter tahun 96 ya kalau tidak salah ya krisis moneter sempat terjedah ini yang memenangkan sayembara itu namanya Bapak Idu Bagus Tiwa Jati namanya yang memenangkan beliau katanya dulu seorang senimannya ini, seniman yang buat-buatnya kalau yang membuat miniatur ini orang Jogja oh orang Jogja iya bukan orang Bali, orang Jogja tapi yang memenang seniman maksudnya yang tadi memenangkan sayembara itu yang yang membuat miniatur monumen ini oke oke oke, kan batu semua ini kan? iya batu, seperti kan dibukir iya, semua itu ada filosofinya juga Bapak, kayak bentuknya kenapa dia bentuknya seperti gentah itu semua ada dan itu semua ada di bukunya oke, jadi sudah nanti kalau Bapak suka sama bukunya saya kasih Bapak Idu Bagus Pak oke, makasih iya, kalau emang suka iya, kita suka baca-baca ya sejarah, terutama sejarah itu biar apa ya iya, ini direselikan 18 tahun yang lalu oleh Bumai Gawati Bumai Gawati ya iya, pada saat beliau menjadi presiden di saat pesta kesenian Bali yang ke-25 oke, direselikan jadi tahun 2003 baru direselikan, baru bisa dikunjungi iya, ini marmer semua ini iya, betul Pak marmer ini, mewah semua ini megah di jamannya waktu itu ya iya, ini perang ini saya iya jadi juga terang, ini sudah terang Jagaraga iya Arctic Jagaraga ini nama desa nah ini timbul perang Jagaraga ini katanya pada saat itu ada ketersinggungan dari batapia karena hak tawang. habenya yang dirobek surat perjanjian itu dirobek oleh Patih Jelanti oh, batih Jelanti itu seorang paha patih dari kerajaan Bulelen Jadi timbul perang Jaga Raga Jaga Raga ini daerah Bulelem Jadi Belanda pada saat itu Artinya menyerang kita ya Bali Dari arah utara Bulelem dikuasai 19 tahun lamanya Dari laut dia nyeberang ya Oleh Belanda Sama dengan ini juga perang Kusambo Ini terjadi di antara Goa Lawang Sama Bukit Wantes Di sana terjadi perang Dan sama Belanda Ini namanya peringkatnya Laskar Kusambo Namanya anak agama di samping Namanya waktu itu mimpin Ini ada perang Kuputan itu dua Ada Kuputan Badung 1906 Ada Kuputan Pelungkung 1908 Nah ini Kuputan Badung terjadi Ada kapal pagi-pagi buta Kapal Seri Komala namanya menyerbu Kuri Badung atau Kerajaan Badung pada saat itu Nah karena kalang kabut raja pada saat itu Memerintahkan untuk Membumi hanguskan kerajaan Kenapa dibakar seperti ada di oramanya Api-api Kenapa dibakar kerajaan itu Karena jika suatu saat diduduki oleh Belanda Biar tidak ada sesuatu yang diwariskan Itu pesan raja Sama anak istrinya dan semua Tapi dibakar Biar tidak ada sesuatu yang diwariskan Jika suatu saat semua habis Nanti biar tidak ada yang dinikmati oleh Belanda Itu pintarnya raja Akhirnya disini Raja Artinya Apa namanya Memekikkan perang Namanya Perang Kuputan Kuputan ini kata dasarnya Kuput yang artinya habis Habis-habisan Ya jadi disini namanya Perang Kuputan Perang sampai kisit darah Menghabisan Pokoknya Kalau tak habis Di sini habis semua Semua habis Isi kerajaan Semua habis Dan rakyatnya pun habis semua Tapi dia habis Iba ini Nah ini Sabunguan ini Di daerah Tabanan punya Di desa Wongaya Begye Tabanan Ini namanya Sabunguan Sabunguan seorang perempuan Iya Seorang perempuan Nah Beliau luar biasanya Biasanya Kalau disini Setiap tanggal 10 November Itu ada istilahnya Kayak pameran Biasanya ada 17 atau 13 pelaku sejarah Ada yang rencananya Yang dipamerkan Ada senjatanya Dipakai renang Beliau sendiri Sagunguah pada saat ini Satu tahun yang lalu ya Dila November Itu pakaiannya Dipamerkan Masih ada Itu sama sebulan Ibu Masih berdarah darah Yang lumpung Istri Anak raja Semua habis Juga karena diserang Begitu pagi-pagi Puta Jadi kadang kabut Raja Kelumpung Ini puputan pelumput Tapi dibakar semua juga Ini tidak Ini tidak Karena serangan dadakan Pagi-pagi Berjakan 45-3 tahun Menjajah Mestilah kerjanya Kerja paksa Namanya Rungsa Katanya Rungsa Tapi Dia mau Fasilitasnya kita nikmati Iya Fasilitasnya dinikmati Cuma tidak diupah saja Iya Ini Jepang Nah disini Sudah menyebar Luaskan Berita proklamasi Nah ini namanya Bapak Kuja Bapak Kuja ini Seorang tokoh dari Bali Beliau tidak sengaja Pada saat itu Beliau ke Jakarta Dengan tekarnya Ke Jakarta Karena mendengar bahwa Tekst proklamasi Yang akan dibacakan Masukkan Nohatta Jadinya beliau Sendiri mendengar Tekst proklamasi Dibacakan Beliau pulang ke Bali Dan menginap Di kota negara Nah di kota negara Minap satu malam Akhirnya beliau datang Ke Denpasar Dan bilanglah Sama rakyat disini Denpasar Bahwa kita sudah merdeka Akhirnya Sang Merah Putih juga Dikibarkan Dan waktu itu Ke Jakarta Bukan main-main Perjalanannya Luar biasa itu Ini sudah menghidikan Salam kemerdekaan Padahal sebenarnya Di Bali ini Belum merdeka Tahun 45 ini Cuma Tekst proklamasi Sudah dibacakan Tapi disini Belum merdeka Di Bali Masih penjajahan Masih penjajahan Ada seperti ini Ada peristiwa Bendera di Pelabuhan Bulelena Karena ada bendera Ini dah Belanda Tidak terima Jadi dia menyerah Pada kita Yang dari sisi Pelabuhan Nah disini ada juga Menangnya pemimpin kita Namanya Pak Ketut Merta Ketut Merta Ketut Merta Bukur Beliau adalah pejuang dari Singaraja Buleleng Kalau di Surabaya kan Bung Tomo Kalau sini Ketut Merta Ketut Merta Dari Buleleng Nah ini perlu Mengair Memang pertempuran Yang terjadi Di Selam Bali Terjadi di malam hari Pukul 8 Kita masih pakai Jukung kecil ya Buk ya Beliau pakai Jelas kita kalah Ini hanya Laitan Markadi Juga mendingan Kita masih pakai Gitu Kita masih pakai Jukung namanya itu Kalau saya Kalau juga Perahu Perahu Terangat pada saat Namanya Ide Bagus Japo Ini Bapak Ide Bagus Japo Ini gugur Dalam serangan Ide Bagus Meninggal juga Iya Meninggal Tapi menang Gak kita Ini Bentengnya kan Dikuasai Ya Dikuasai Dikuasai Kayu Mas Ada 10 menit Dari sini Kayu Mas Namanya Desa Kayu Mas Desa Kayu Mas Ini Murah Rai Baru muncul Disini Beliau Sudah membentuk Istilahnya Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sundar Kecil Oh Busting Murah Rai Ini nama Iya Ini Ini ada di bandara Bypass juga Iya Ini Ide Wanyuman Menduk Ngomong Gak Gak Pimpinan Igusti Ngurah Rai Nah inilah Sejarahnya DPR RI Sundar Kecil Nah Igusti Ngurah Rai Juga memimpin Pertempuran Tanah Aron Nah Pertempuran Tanah Aron Terjadi di Lerem Gunung Agung Oh Ya Nah disini Pasukan Ika pada saat itu kalah Jadi yang menang Pasukan Ngurah Rai Karena beliau membawa pasukan Namanya Ciumwanara Ciumwanara Nama burung Oh nama burung Nama burung Ciumwanara Ciumwanara Jadi Pasukan-pasukan terpilih ya Iya pasukan-pasukan terpilih Nah karena beliau menang Disana Gusti Ngurah Rai Di pertempuran Tanah Aron Beliau akhirnya memimpin Serangan di Marga Wah Ini di Marga Daerah Tabanan Nah disini beliau yang Gugur Ya disini beliau Gugur Gusti Ngurah Rai Bersetat Pasukan Ciumwanaranya Gugur disini Sehingga beliau dimakamkan Di Taman Makam Pahlawan Yang ada di Marga Sampai sekarang Sampai sekarang Ya Sejarahnya Gugur disini Gugur disini Ini sudah 33 diorama Ini sudah Bali Mengisi kemerdekaan Di Bali merdeka Soalnya 1950 Oh 5 tahun Iya betul Disini sudah Gakak terpisah pulau sih Ini apa nih Istana ya Ini seperti ada Ya kayak Apa namanya Universitas Ini ya Ada universitas Artinya yang Pertani Kembali bertani Seperti sekarang Sudah beraktifitas biasa Jadi sudah Sudah mengisi Pemerdekaan Siap Terima kasih Jadi kurang lebihnya Minta maaf Terima kasih Ini sudah Apa ya Sangat sejarah Cerita sejarah Dan ini memang harus Diturunkan Ke anak jujur kita Biar tahu bahwa Bali itu Jangan Kemarin ada juga Kata suka sekali Sama sejarah Tapi kalau dipandu Oh jangan Jangan Dikirah Terima kasih Kalau itu tempat kayak gini Kalau dipandu Tentu mah Gimana I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake Cause smile until I look away But I've known you till long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me well then baby have a taste All the highs and the lows no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton